Partai Perindo dengan nomor urut 16 kembali menunjukkan kepeduliannya kepada pelaku UMKM. Priyatna, seorang pedagang gulai kambing di Bandung, Jawa Barat, mendapat bantuan dan dukungan usaha dari Partai Perindo yang memberikan sebuah gerobak baru. Beginilah keseharian Priyatna, seorang pedagang nasi gulai kambing di daerah Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Dengan gerobak tuanya, ia menyiapkan barang dagangannya sejak pukul 6 pagi. Usaha yang dirintis oleh sang ayah sejak tahun 1955 lalu ini menjadi satu-satunya pendapatan bagi keluarga Pak Priyatna. Resep racikan cita rasa peninggalan sang ayah selalu ia jaga demi kepuasan pelanggannya. Sudah lima tahun lamanya, gerobak sederhana ini menemani Pak Priyatna mencari rezeki. Beberapa bagian gerobak mengalami kerusakan dan tampak tak menarik. Meski kondisi ekonomi tak menentu, tak pernah sekalipun Pak Priyatna menyerah pada keadaan. Dengan setia setiap hari ia menunggu pelanggan yang hendak menikmati dagangannya. Ketekunan dan kegigian Pak Priyatna pun kini berbuah manis. Kerja kerasnya mendapat perhatian dari Partai Perindo. Ini adalah program Perindo yang sangat peduli dengan ekonomi rakyat. Jadi memang kita itu ada program untuk membagi-bagikan gerobak kepada para pedagang dari UMKM atau pedagang pasar. Untuk membantu mereka meningkatkan lagi supaya lebih bersemangat dan regenerasi untuk gerobak yang lama. Terima kasih saya ucapkan kepada Petua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sujiddo dan Petua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sujiddo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Pak Priyatna pun sangat bersyukur atas bantuan gerobak Partai Perindo yang diterimanya. Dengan gerobak baru yang menarik ini, ia berharap dagangannya dapat semakin maju dan berkembang. Tetaplah semangat dan berusaha Pak Priyatna demi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan Indonesia.